Halo Westy, kita bikin cemilan lagi yuk! Masih dari olahan kulit pangsit karena masih ada sisa yang kemarin. Sekarang kita bikin cemilan yang enak, simple, dan cara membuatnya mudah. Yang pertama didihkan air. Setelah mendidih, masukkan mie instan yang kalian punya. Untuk mie-nya boleh pakai merek apa saja, yang penting mie goreng ya. Dan mie-nya saya hancurkan dulu supaya nanti mudah untuk mengisi kulit pangsitnya. Untuk merebus mie-nya jangan terlalu lembek atau banyak, karena nanti kurang enak. Dan seperti ini sudah cukup, langsung saja kita saring. Nah ini mie yang sudah direbus. Selanjutnya, campurkan bumbu mie. Setelah bumbu masuk, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Nah setelah bumbu tercampur, kemudian saya tambahkan daun bawang yang sudah diiris. Lalu ini diaduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya, saya tambahkan 1 butir telur. Aduk lagi sampai tercampur rata. Nah ini untuk isiannya sudah siap. Selanjutnya, ada beberapa kulit pangsit. Selanjutnya, ambil 1 kulit pangsit. Kemudian isi dengan mie yang sudah kita bumbui tadi. Untuk isiannya jangan terlalu banyak. Di sini saya pakai 1 sendok makan. Dan untuk perekatnya, saya gunakan air biasa ya. Selanjutnya, lipat segitiga seperti ini. Dan pinggirnya kita pijit-pijit atau tekan-tekan agar nempel. Nah hasilnya seperti ini. Dan pastikan pinggirnya itu nempel supaya isiannya tidak tumpah. Lanjut, ulangi lagi seperti tadi. Lakukan sampai selesai. Nah gimana gampang kan cara membuatnya? Ini cocok untuk ide jualan karena bahan-bahan yang digunakan ekonomis. Kita coba menyiapkan kulit pangsit, mie instan, dan 1 butir telur. Ini rasanya dijamin enak. Anak-anak pasti ketagihan. Ini saya lanjut untuk mengisi kulit pangsitnya ya. Nah setelah semua kulit pangsit diisi, kemudian saya beri motif di pinggirnya menggunakan garpu seperti ini. Nah ini hasilnya yang sudah kita bentuk tadi dan siap untuk digoreng. Panaskan minyak. Setelah minyak panas, kemudian goreng kulit pangsit yang sudah diisi. Gunakan api kecil agar tidak cepat gosong. Setelah bagian bawahnya matang, jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah ini warnanya sudah kuning kecoklatan, tandanya sudah matang. Lalu ini kita angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng lagi kulit pangsit. Lakukan sampai habis. Terima kasih telah menonton! Dan ini hasilnya yang sudah selesai digoreng. Dari satu bungkus mie instan, hasilnya jadi 14 buah mie pangsit goreng. Langsung saja kita coba. Dan ini di luarnya renyah, di dalamnya enak gurih dan matang sempurna. Karena tadi kita masaknya menggunakan api kecil. Dan ini makannya dikasih saus seperti ini. Hmm, ini benar-benar enak. Renyah, gurih, dan isiannya juga padat. Apalagi dikasih saus, benar-benar mantap. Pokoknya selamat mencoba ya. Sekian dulu resep hari ini. Kalau sobat suka videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax